Marhaban Ahlal Kamadi Marhaban Ahlal Nawadi Dan ini hadis Al-Wa'roh Nabi ingin mengajarkan kepada kita sifat wa'roh Dan mungkin dia bisa dekat dengan Allah Ta'ala Kalau tidak memiliki sifat wa'roh Dikatakan oleh sahal tusturi Siapa yang sering makan makanan haram Pasti tubuhnya akan maksiat Siapa yang makanannya adalah makanan halam Pasti tubuhnya akan mudah taat kepada Allah Itu kata sahal tusturi Lahir tahun 200 hitriah Beringgal 292 hitriah Seorang sufi Beliau punya ucapan juga Menghidupkan hati yang mati Caranya adalah Dengan mengingat yang maha hidup yang tidak pernah mati Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi wajib Punya sifat wa'roh Hati-hati Agar tidak terjurumus kepada hal-hal yang haram Di dalam Al-Quran Allah sifati Awliya Atau Rijalullah Imam Haddad mengatakan Rijalullah Para wali-wali Allah Mereka itu memiliki hati yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Musafah Disucikan hati mereka Dari seluruh kotoran hati Dan hati mereka baik Dan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hati yang suci ini Cara yang pertama Tidak boleh terkontaminasi Dengan barang-barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita Dalam kitab Zubat dikatakan Ketaatan Kita melakukan ketaatan Namun disertai dengan makanan yang kita makan Rizki yang kita miliki Yang haram bagaikan Mendirikan rumah di atas ombak Tidak akan mungkin Rumah bisa terbangun di atas ombak Maka Allah Ta'ala sifati Sifat para awliya yang pertama Punya sifat waro Allah Ta'ala berfirman Orang yang takut kepada Allah adalah Para ulama Yang dimaksud disini adalah Para awliya Allah Para wali-wali Allah Takut disini adalah Takut melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala Maka Nabi memberikan satu Pengajaran Rasa takut kepada Perbuatan dosa Itu kita lakukan Semaksimal mungkin Nabi katakan Takutlah kepada Api neraka Walaupun sedekah Sepotong kormah Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Nabi mendidik kita Agar punya sifat Sifat waro Oleh sebab itu Ilmu tanpa rasa takut Kepada Allah Ilmu tanpa rasa takut Terhadap Perbuatan dosa Amal ibadah Juga demikian Jika tanpa rasa takut Untuk menghindari Perbuatan dosa Maka tidak dimakan ilmu Dan tidak disempurnakan Amal tersebut Al-ilmu khushyatu kulluh Yukrah Bidhaka ahlu Al-ilmu bil-a'amali Yazguhu Wa bil-ahwali Wa laysa bil-akwali Wa kafratil jidali Al-Habi Abdullah bin Hussein bin Tahir Mengatakan Ilmu yang sesungguhnya Rasa takut Kepada Allah Takut melakukan dosa Takut melakukan hal Yang diharapkan oleh Allah Al-ilmu khushyatu Al-ilmu bil-a'amali Yazgu wa bil-ahwali Ilmu dengan praktek Amal Dengan contoh Bukan dengan ucapan Dan perdebatan Bukan dengan ucapan Dan perdebatan semata Al-ilmu mil-a'amali Al-ilmu bil-a'amali Dan perdebatan semata